Intro Terima kasih Tuhan Kau aling dasyat luar biasa Selam kehidupan setiap kami Kami boleh ada sampai hari ini Karena Tuhan baik, Tuhan luar biasa dalam hidup kami Dan kami percaya Tuhan yang kami sembahlah Tuhan yang tak pernah berubah Dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya Artinya Kalau dulu sampai hari Tuhan baik Maka sampai masa tua kami Sampai akhir kehidupan setiap kami Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kami Dan kami percaya Dalam kebaikan Tuhan kami akan melihat Hidup kami pasti diberkati Tuhan Pekerjaan bis kami pasti diberkati Tuhan Bahkan sampai anak cucu kami Keturunan kami, generasi kami Semuanya juga pasti diberkati Tuhan Terima kasih Tuhan Dan dengan ucapan syukur di tempat ini Kami telah menaikan pujian penyembahan Kami doa Tuhan Biarkannya pujian penyembahan Kami boleh menyenangkan hati Tuhan Karena kami tahu kami percaya Hati Tuhan disenangkan Hadirat Tuhan dicurahkan Dan dalam hadirat Tuhan yang tercura Ada berkat, ada sukacita, ada mujizat Artinya siapapun yang hadir Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang terikat Tuhan berikan kelepasan Bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan Niatakan Dan tiba saatnya Kami mau bawa hati kami Tuhan Untuk lebih lagi diberkati Melalui kebenaran firmanmu Ajar kami, didik kami Bentuk setiap kami Tuhan Ubahkan setiap kami Supaya kami benar-benar Tuhan Bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja Tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan Dan kami bersatu hati berdoa Bagi hambamu yang kau percaya Untuk menyampaikan firman Bapak Urapanmu mengalir atas hambamu ini Tuhan Sucikan layakan untuk tubuhmu Sebalik kaki salimu Tuhan Jika ada dosa Tuhan Yang memohon ampun kelemahan tubuh Kau yang memberikan kekuatan Yang terbatas tanpa Tuhan Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan Yang gak layak tanpa Tuhan Tapi dalam pengurapan Tuhan Tuhan menyucikan, melayakan, memampukan Bahkan mengubahkan yang biasa Jadi luar biasa Yang lemah jadi kuat Yang tidak layak jadi layak Yang jadi berkat Semua yang hadir Pasti diberkati Tuhan Kami doa Biar kiranya Tuhan Luar kebesar Benefitor yang Tuhan percayakan Semuanya akan diberkati dengan sempurna Dalam nama Tuhan Isu berbicara Kami siap menerjauh Yang siap diberkati Dengan suka cinta dengan iman Sama-sama kita beradakan Ada yang tamu tangan yang balik meriap Silahkan duduk pesan darah Terima kasih Setiap rekan-rekan yang sudah Melayani dengan luar biasa Apalagi worship leader Yang tadi luar biasa sekali Saya percaya malaikat pun minder Dengar dia bernyanyi Saudara Puji Tuhan Dan saya melihat semangat yang luar biasa Puji Tuhan Senang bisa jumpa saudara Dari mimbar ini Saya mau sampaikan salam Damai sejahtera Sekali lagi Masih kurang semangat Haleluya Saya percaya dalam Tuhan ada suka cinta Amin Dan dimana ada suka cinta Pasti ada senyuman di wajahnya Boleh sama-sama berikan senyuman dulu Jumpai Kanan-kiri Medepan belakangmu Dengan senyuman yang paling manis Katakan mari bersuka cinta dalam Tuhan Ayo minimal dua tiga orang Kiri kanan-murna Medepan belakangmu Katakan mari bersuka cinta dalam Tuhan Haleluya 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 Pak Pendeta Samping saya gak senyum Pak Pendeta Ini awal bulan Harusnya semuanya senyum Saudara Iya Kalau awal bulan Terus ada yang gak senyum Itu tanda-tanda banyak utang Saudara Oh haleluya Tolak dalam nama Yesus Saya mau melihat sekali lagi senyumannya Haleluya Bilang kanan-kirimu senyum dong Haleluya Kalau saudara yang hadir di Bogor Saya pengen lihat dulu Yang hadir di Bogor Boleh angkat tangan Haleluya Oh ternyata banyak juga Yang hadir di Bogor Saya bilang kemarin di Bogor Saya setiap hotbas Lalu ajak jemaat senyum Kenapa? Karena hati yang gembira adalah Obat Artinya apa? Kalau kita senyum Kita suka cinta Tubuh kita sehat sempurna Katakan amin Bahkan bukan cuma sehat Saya bilang di Bogor kemarin Saudara Ada penelitian yang membuktikan Kalau kita rajin senyum Saudara Wajah kita awet muda Katakan amin Iya Di China Dilakukan penelitian Saudara Jadi kalau kita rajin senyum Ternyata otot-otot wajah kita Sering ketarik Kalau saudara fitness Kalau saudara rajin senyum Jauh lebih bermanfaat Daripada botok Saudara Iya Jadi kalau saudara senyum Waduh Saudara yang 40 Kelihatan 30 Saudara Saudara yang 50 Kelihatan 40 Saudara Yang 90 Tetap 90 Saudara Mohon maaf Itu udah gak ketolong lagi Saudara Gak ada 90 Haleluya Saya mau bilang saudara Saya mau bilang saudara Bukan cuma tambah awet muda Tambah cantik Saudara Iya Makanya kalau saudara pernah lihat Ada orang kan yang Sebenarnya wajahnya biasa aja Saudara Tapi karena rajin senyum Kemana-mana Shalom Haleluya Kecantikannya meningkat Saudara Tapi ada orang-orang cantik Sebenarnya Mukanya Udah mancung Saudara Mancungnya luar biasa Dia masih di depan pintu Hidungnya udah sampai mimbar Saudara Iya tapi kira-kira gak pernah senyum Jadi kurang cantik Tapi kalau rajin senyum Saudara Kecantikan meningkat Sampai 80% Amin Coba senyum dulu semuanya Tanya keadaan kiri Tambah cakep gak saya Haleluya Tolong yang ikhlas Yang ikhlas Tolong yang ikhlas Haleluya Saya pernah di komplain Bilang Pak Pendeta Bilang kalau senyum Ini senyum Senyum Dari tadi suami saya Senyum gak tambah cakep Saya lihat suaminya Mohon maaf suami ibu Gak ada harapan sama sekali Tapi kalau disini Saya lihat Haleluya Press the Lord Semuanya tambah cantik Tambah cakep Bukan cuma 80% Tapi sampai 100% Amin Bilang dulu kanan kiri Kamu cakep 100% Ayo yang ikhlas Yang ikhlas Ayo 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 Kelihatan banget dari sini Mana yang gak tulus Saudara Ayo Ayo bilang Kamu cakep 100% Bilang sama yang ngomong Lagi ibadah Jangan gombal Tepu tangan lu yang paling meriah Buat Tuhan Haleluya Haleluya Puji Tuhan Puji Tuhan Seperti apa yang tadi disampaikan Oleh worship leader kita Ini saya pertama kali Hadir di tempat ini Saudara Makanya saya gak heran Ada yang lihat saya Dengan tatapan keraguan Ini pendeta atau boy band Sebenarnya Makanya tadi saya Udah diajakin oleh Worship leader Bikin boy band bareng Saudara Puji Tuhan Saya mau bilang Saudara Saya pendeta Saya pendeta Dan saya sudah penelan Puji Tuhan Oleh karena kemurahan Tuhan Bertahun-tahun Dan nama saya pendeta Marcel Saerang Dan saya senang Ada di tempat ini Saudara Dan saya percaya Bukan kebetulan kita Ada di tempat ini Tetapi ada rancangan Berkat Tuhan Katakan amin Artinya apa Semua yang hadir Keluarga besar PD Victoria Semuanya pasti diberkati Tuhan Tepuk tangan sekali lagi Yang paling meriah Buat Tuhan Sama-sama bilang sama saya Aku pasti diberkati Tuhan Anak cucuku pasti diberkati Tuhan Bilang kanan kirimu Kamu juga pasti diberkati Tuhan Bilang sama yang ngomong Semangat Tepuk tangan sekali lagi Yang paling meriah Buat Tuhan Haleluya Yuk langsung saja Saudara yang bawa kitab Kita mau angkat alkitab Kita alkitab juga boleh Alkitab juga boleh Yang gak bawa kitab Angkat tangan juga boleh Saudara yuk Yang bawa kitab Alkitab Alkifon juga boleh Saudara Kalau yang bawa Alkitab Alkifon Pastikan saudara Buka dulu Aplikasi Alkitabnya Saudara Jangan masih buka Instagram Udah angkat Saudara Haleluya Yuk boleh buka Alkitab Alkitab Alkifon Saudara Boleh diangkat Boleh ikuti kata-kata saya Dalam nama Tuhan Yesus Aku percaya Alkitab ini Adalah firman Tuhan Setiap kata kalimatnya Sanggup memberkati aku Dan hari ini Aku pasti diubahkan Aku pasti dipulihkan Dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama kita katakan Amin Kita buka Satu Yohanes Pasal yang keempat Ayatnya Yang ke sembilan belas Satu ayat dalam Satu Yohanes Pasal yang keempat Kita akan baca Sama-sama saudara Ayatnya Yang ke sembilan belas Hal terpuji nama Tuhan Yang sudah disana Boleh bilang Aku diberkati Sama-sama kita baca Alkitab kita Tiga Ya Kita mengasihi Apa Lebih dahulu Sekali lagi saudara Tiga Ya Kita mengasihi Karena apa Allah lebih dahulu Menga Sama-sama bilang sama saya Allah mengasihi saya Bilang kanan kiri Allah mengasihi kita Amin Saya mencatat disini saudara Tuhan sangat mengasihi Setiap kita Bahkan di dalam Alkitab saudara dan saya Ada 853 ayat Yang bicara tentang kasih Kenapa Karena memang dia Allah yang sangat Mengasihi setiap kita Saya selalu bilang kepada Jemaat Tuhan yang Tuhan Percayakan untuk saya layani Saya mau bilang saudara Alkitab ini Kalau kita peras Jadi satu kata Saya mau bilang saudara Jadi katanya Adalah bicara tentang Kasih Saudara Satu kata yang Kalau diperas Jadi satu kata Dari Alkitab Ini akan keluar Satu kata Yaitu Kasih Makanya Kalau Tuhan Tuhan bilang kepada Murid-murid pada saat itu Kalau misalnya Hukum Taurat Saja Kalau diperas Jadi satu hukum Namanya hukum Kasih Kasihlah Tuhan Alamu Dan kasihlah Sesamamu Jadi saya mau bilang Saudara Allah sangat Mengasihi setiap kita Dan saya mau bilang Saudara Saya sangat percaya Semua yang hadir Menyadari kasih Tuhan Katakan amin Tapi pertanyaannya Apakah kita mengasihi Tuhan Hello Pertanyaannya Apakah kita mengasihi Tuhan Amin Ada banyak orang Dia bilang Mengasihi Tuhan Tapi pertanyaan saya selanjutnya Apakah dengan berkata Kita mengasihi Tuhan Sudah membuktikan Kita mengasihi Tuhan Karena ada banyak orang Dibilang mengasihi Tuhan Tapi cuma sampai di perkataan Tindakannya tidak membuktikan Dia mengasihi Tuhan Mulai nih Pak Pendeta Tadi lucu Sekarang kok Kajem Saya percaya Ibu-ibu PD Victoria Dewasa rohani Amin Karena PD D-nya itu Dewasa P-nya itu Belum kepikiran Nanti Saya mau Saya mau bilang Saudara Ada banyak orang Kristen Dia bilang dia mengasihi Tuhan Dia deklar Aku mengasihi Tuhan Bahkan lagu andalannya Aku mengasihi Yesus Tapi dalam tindakannya Tidak membuktikan Dia mengasihi Tuhan Saya mau bilang Saudara Mengasihi Tuhan Bukan hanya sampai di perkataan Tetapi akan memujudkan Hal harusnya diwujudkan Dalam tindakan Katakan amin Makanya itu yang sama-sama Kita akan bahas Hari ini saudara Doa saya Melalui fermentoan Hari ini semua yang hadir Semuanya diberkati Tuhan Sekali lagi Tepuk tangan yang paling meriah Buat Tuhan Sekali lagi Sama-sama bilang Sama-sama saya Aku pasti diberkati Tuhan Bilangkan dan kirimu Kamu juga pasti diberkati Tuhan Tepuk tangan sekali lagi Yang paling meriah Buat Tuhan Haleluya Nah hari ini saudara Judul khutbah saya Adalah bicara tentang Mengasihi Tuhan Sama-sama bilang Sama-sama saya mengasihi Tuhan Lebih spesifik Subjudulnya adalah Bicara tentang bukti Kita mengasihi Tuhan Sama-sama bilang Sama-sama saya bukti Kita mengasihi Tuhan Amin So Apa bukti kita mengasihi Tuhan Yang pertama saudara Saya mencatat disini Saudara adalah Ketika kita hidup Di dalam ketaatan Sama-sama bilang Sama-sama saya Hidup dalam ketaatan Sama-sama bilang Sama saya taat Amin Coba kita buka Kitab kita saudara Yohanes fasalnya yang ke-14 Ayatnya yang ke-23 Yohanes fasalnya yang ke-14 Ayatnya yang ke-23 Yuk yang sudah disana Yohanes 14 Ayat 23 boleh bilang Aku diberkati Sama-sama kita baca Tiga Ya Jika Ia akan apa Selanjutnya dan Dan dia Dan kami Bagian awal dikatakan apa Jika Seseorang apa Mengasihi aku Ia akan apa Menuruti Segala firman Sama-sama bilang Sama saya menuruti firman Sama-sama bilang Sama saya taat pada firman Sama-sama bilang Sama saya taat kepada Tuhan Amin Apa sih yang paling bikin Tuhan senang Sebagai bapak yang baik Yang paling bikin Tuhan senang Adalah ketika saudara Dan saya Anak-anaknya Mencapai rancangannya yang indah Di depan setiap kita Katakan amin Saya mau bilang saudara Sejak semula Yeremia 29 11 bilang apa Saudara Aku mengetahui rancangan-rancangan Apa yang ada pada Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Itu rancangan Damai sejahtera Bukan rancangan Untuk memberikan kepadamu Hari depan Yang penuh dengan Harapan Roma 8 Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan Kebaikan bagi setiap kita Artinya begini saudara Tuhan sudah menyediakan Segala yang terbaik Bagi setiap kita Tuhan sudah siapkan Semua yang luar biasa Bagi setiap kita Dan yang paling bikin Tuhan disenangkan Adalah ketika Saudara dan saya Anak-anaknya Mencapai apa yang Tuhan sediakan Katakan amin Tapi saya mau bilang Saudara Nggak ada jalan lain Untuk sampai Dan menikmati Apa yang sudah Tuhan sediakan Selain daripada ketahatan Ibarat Maps Saudara Alkitab ini adalah maps Alkitab ini adalah GPS Alkitab ini adalah Bicara tentang ways Waze Atau apa itu disebutnya Saudara Saudara bilang apa Waze apa ways Waze Sama aja Nah jadi Ini akan membawa kita Menuntun kita Sampai pada apa yang Tuhan sudah sediakan Makanya Alkitab bilang Firman adalah Pelita Pelita bicara tentang apa Penerang jalan Supaya kita Nggak salah jalan Jadi saya mau bilang Saudara Tuhan kasih kita Guideline ini Dan Tuhan mau Kita taat Makanya Tuhan bilang Apa Jika seseorang Mengasih aku Ia akan menuruti Segala Firman ku Bicara tentang Hidup dalam ketahatan Karena hanya dengan Ketaatan kita akan Sampai pada apa yang Tuhan sediakan Dan saat itulah Tuhan disenangkan Katakan amin Jadi saya mau bilang Kalau kita bilang Kita mengasih Tuhan Harusnya kita hidup Dalam ketahatan Ada banyak orang bilang Mengasih Tuhan Tapi Tuhan suruh apa Dia nggak mau lakukan Saudara Ada banyak orang bilang Oh aku mengasih Tuhan Tapi ketika Tuhan kasih firmannya Dia nggak mau taat Saudara Itu bahasa Ibraninya Bocengli bos Saya mau bilang Saudara Toko-toko dalam Alkitab Yang katanya Mengasih Tuhan Mereka semua Taat sama Tuhan Siapa? Abraham Taat Nuh Taat Sadrak Mesak Mesak Abednego Taat Siapa lagi? Daniel Semuanya Taat Dan saya mau bilang Itu bukti kita mengasih Tuhan Sekali lagi saya mau bilang Saudara Kalau kita mengasih Tuhan Sama-sama bilang sama saya Aku harus taat Bilang kanan kirimu Kamu juga harus taat Bilang sampai ngomong Kamu juga jangan ngomong doang ya Tepuk tangan yang paling pria dulu Buat Tuhan Haleluya Haleluya Yang kedua Yang kedua Yang kedua Saudara Apa bukti kita mengasih Tuhan Yang kedua Adalah ketika kita Mengasihi sesama Sama-sama bilang sama saya Mengasih sesama Sama-sama bilang sama saya Mengasih orang lain Coba kita buka Kitab kita sedara Satu Yohanes 4 Ayat 20 Satu Yohanes pasal yang keempat Kita akan baca ayatnya Yang ke-20 Yuk yang sudah disana boleh bilang Aku diberkati Tiga Ya Jikalau Aku mengasih Allah Dan ia membenci saudaranya Maka Ia adalah Karena barang siapa Tidak mengasih saudaranya Yang dilihatnya Tidak mungkin Mengasih Allah yang Ini ayat luar biasa Saudara Sekali lagi sama-sama kita baca Tiga Ya Jikalau Aku mengasih Allah Dan ia membenci saudaranya Maka ia adalah apa Pendusta Karena barang siapa Tidak mengasih saudaranya Yang dilihatnya Tidak mungkin Yang tidak dilihatnya Bukti kita mengasih Allah Adalah ketika kita mengasih Sesama kita Orang lain di luar kita Saudara Saya mau bilang saudara Ini bukti yang sesungguhnya Karena akan terlihat dari sana Apakah kita sungguh-sungguh Mengasih Allah atau tidak Karena ada banyak orang Dia bilang mengasih Allah Tetapi orang di sekitarnya Nggak dia kasih Al kita bilang Dia pendus Memang awal bulan Memang Potba pedas-pedas itu Paling pas Saudara Karena biasakan Gajian baru datang Uang bulanan baru turun Tapi yang business owner Baru pengeluaran banyak Haleluya Tapi saya percaya Sekali lagi Dewasa rohani Bisa menerima dengan baik Saya mau bilang saudara Ada banyak orang Kristen Dia bilang mengasih Tuhan Tetapi sesamanya Kelaparan Nggak dia tolong saudara Padahal dia mampu tolong Saudara Saya mau bilang Al kita bilang itu Pendusta Ada banyak suami-suami Dia bilang mengasih Tuhan Tapi istrinya Anak-anaknya Nggak dia kasihi Al kita bilang itu pendus Ada banyak ibu-ibu Bilang mengasih Tuhan Tapi istri Suaminya Anak-anaknya Nggak dia kasihi Al kita bilang itu pendus Ada banyak WL-WL Nggak usah Nggak usah Harusnya dikira kepahitan Padahal memang Nah jadi Saya mau bilang Saudara Jujur saudara Saya suka Kadang-kadang suka Gemet Ada banyak bapak-bapak Oh Tuhan Dia bilang mengasih Tuhan Kalau di gereja Oh doh Memang Kelihatan banget Mengasih Tuhan Yang luar biasa Saudara Kalau di gereja Di angkat tangan Memang Aku mengasih Yesus Oh getar-getar Saudara Iya Sampai orang bingung Itu urapan apa Laper Saudara Kadang-kadang suka bingung Orang getar-getar Tuhan Ternyata dia lapar Belum makan Oh dingin Aku mengasih Sampai malekat Lihat dia penyembahan Si bapak ini Malekat sampai bilang Sweet Tapi ketika dia pulang rumah Dengan tangan yang sama Dia pukul istrinya Sampai malekat Lihat dia Oh Itu bapak-bapak Yang tadi kah Sampai iblis Yang ngikut Iblis bilang Eh Tuhan Gue aja iblis Gak pernah pukul istri Kenapa Karena istrinya iblis Pasti Iblis Ya betul dong Masa iblis Nikah sama malekat Kan gak mungkin Gak ada bapak-bapak Mungkin yang segelintir ini Bilang Saya manusia Tapi istri saya Kayak iblis Di rumah Ya Turut berduka cita Pak Saya mau bilang Saudara Ada bapak-bapak Begitu Saudara Di gereja Oh Tuhan Orang lihat dia Rasanya Oh Tuhan Ini separuh malaikat Ini Pasti separuh malaikat Karena dia bilang Mengasih Tapi di rumah Sampai istrinya Gak perlu beli Bloss on lagi Udah ada disini Tiap hari Oh Tuhan Cuma beda warna Kiri kanan Saudara Satu merah Satu biru Ke gereja Kenapa bu Model baru Ada ya Saya mau bilang Ibu-ibu juga sama Bukan ibu-ibu disini Ibu-ibu di Jakarta Bilang mengasih Tuhan Tapi dia Aniaya suaminya Saya mau bilang Saya bukan lagi bicara Tentang penganian fisik Karena saya mau bilang ya Shalom ibu-ibu Kami kalau laki-laki Diania fisik Kami kuat Kami kalau dianiai fisik Kami kuat Betul bapak-bapak Walaupun sedikit Kami bersuara Haleluya Ini mataku Mata kiri Mata-mata Saya mau bilang Kami kalau dianiai fisik Gak apa-apa Kami kuat Tapi yang paling Bikin kami sedih Adalah kalau kami Dianiai secara Sikis dan hati Kami Hei Sekeras-kerasnya Suamimu bu Dia masih punya hati Juga bu Betul bapak-bapak Walaupun suara-suara tertekan Gak apa-apa Haleluya Saya mau bilang ya Ada banyak istri-istri Bilang mengasihi Tuhan Tapi dia aniaya Suaminya dengan perkataannya Oh Tuhan Kadang-kadang ada ibu-ibu saudara Tuhan Yesus Kalau ngomong suami Wadol Laki-laki tidak berguna Laki-laki tidak berguna Tidak baca papan Laki-laki tidak baca papan Lah kerja sehari Dari pagi sampai malam pulang Cepat-cepat goje Cepat-cepat goje Dan ketawa bu Tobat Ada suami-suami Sampai Akhirnya banyak suami-suami Strok ringan Habis itu datang ke pendeta Pak pendeta tolong doakan suami saya Suami saya diserang iblis Iblis di pojokan Bukan gue Mulut lu Saya mau bilang ya Hei Shalom Banyak ibu-ibu yang bertobat hari ini Ada banyak anak muda bilang mengasihi Tuhan Orang tuanya sendiri dia lawan terus Ada banyak anak jaman sekarang bilang Mengasihi Tuhan Pake kalong salib, anting salib Gelang salib tinggal di salib yang belum Tapi orang tuanya didik tegur dikit Orang tuanya berdua kata Dia udah 15 kata Ya Tuhan Ibu-ibu boleh rekam bagian ini Kasih sama anakmu Apa-apa saya ulang lagi demi ibu-ibu Saya mau bilang sodara Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Kita mengasihi sesama amin Jangan bilang akhirnya oh Pak Pendeta Saya mengasihi Tuhan Tapi orang yang kelihatan gak kita kasihi Even hamba Tuhan Kalau dia gak mengasihi sesama Dia pendusta sodara Saya kemarin dikirimin video sodara Ada pendeta pukul istrinya Sodara liat gak videonya Di instagram ada banyak Lihat ya Nah itu artinya sodara kebanyakan main instagram Bertobat Bertobat Baca Alkitab Ini pendeta mau apa sih Saya mau bilang sodara Iya loh Makanya saya mau bilang sodara Buat anak muda yang belum menikah Shalom yang belum menikah anak muda Gak ada ya Soalnya kemarin di Bogor banyak yang ngaku-ngaku belum menikah Hei saya mau bilang sodara Gak apa-apa Yang sodara yang punya anak wanita Sodara boleh rekam Atau sodara nanti boleh sampaikan ini Bilang sama mereka Kalau masih pacaran Sudah mulai main tangan Pukul-pukul Saya mau bilang ya Hari ini juga Putusin dia Iya Saya mau bilang ya Masih pacaran udah main tangan Nanti pas nikah dia cekek Betul Makanya ya Sodara boleh rekam Kasih tau sama anak-anakmu Kalau pacarmu main tangan Putusin dia Hari ini juga Kalau dia marah Siapa Yang suruh Bilang pendetamu yang suruh Pendetaku yang suruh Bilang Nama saya Ibu Eli Jangan saya Jangan saya bu Jangan saya bu Saya mau tenang hidup saya Ibu Ibu Eli aja Saya mau bilang sodara Iya lah Masih pacaran udah begitu Dia cekek Udah janganlah Saya mau bilang Menikah dengan orang yang salah Sama seperti masuk neraka Sebelum mati Jadi sebelum masuk neraka Pikir baik-baik Amin Bilang sama kanan kirimu Mengasih Tuhan Pasti mengasih sesama Tepuk tangan yang paling meriah Buat Tuhan Haleluya Yang ketiga Saya punya empat poin sodara Tapi saya akan cepat di poin yang ketiga Kita akan ada Pembahasan di poin yang keempat Ima musik boleh saya undang maju ke depan Ayatnya Yang selanjutnya Poin yang ketiga Apa bukti kita mengasih Tuhan Yang ketiga Memiliki keintiman dengan Tuhan Sama-sama bilang sama Saya intim dengan Tuhan Sama-sama bilang sama Saya senang dalam hadirat Tuhan Masmur 84 Ayat 11 Sama-sama kita baca Masmur Pasalnya Dua hari kemudian Ya ini dia Belum kelihatan juga Iman Anda diragukan Tapi masalahnya kok saya juga gak kelihatan ya Yuk Masmur 84 Ayat 11 Makanya Dari hal yang kita bisa belajar Jangan berharap pada manusia sodara Buka Alkitab sendiri Buka Alkitab sendiri masing-masing Yuk yang saudara disana boleh bilang Aku diberkati Sebab Lebih baik Satu hari Di pelataranmu Daripada apa Di tempat lain Lebih baik Berdiri di ambang pintu rumah alaku Daripada apa Diam Di kema-kema Orang pasi Bagian awal dikatakan apa Sebab Lebih baik Daripada seribu hari Di tempat lain Lebih baik Berdiri di ambang pintu rumah alaku Daripada diam Di kema-kema Jadi orang yang mengasihi Tuhan Dia akan berkata Lebih baik Satu hari Di pelataranmu Daripada seribu hari Di tempat lain Oke cukup sampai disana Memang Victoria itu kalau nyanyi luar biasa Karena memang V dari Victoria itu Vokal Belum tau ya Sama saya juga gak tau Nah jadi Orang yang sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Itu dia senang Dalam hadirat Tuhan Setiap hari itu rindu Selalu ada Dalam hadirat Tuhan Dalam pujian Dalam penyembahan Dalam doa Itu bukti kita Mengasihi Tuhan Ada banyak orang Kristen Bilang mengasihi Tuhan Berdoanya cuma sebentar Loh sodara Apalagi kalau doa makan Oh Tuhan Orang Kristen berdoa Udah kayak lagi dikejar maling Saya ngerti Kadang-kadang kita mau doa Itu kita lapar Saya ngerti Tapi masa Berdoa itu Saya pernah lihat orang Kristen Berdoa makan begini Sudara bisa bayangkan Kalau sudara jadi malaikat Sudara mau catat orang berdoa Apa isi doanya Dia cuma Doa apa yang terucapkan Dari sebuah Anggukan kepala itu Baru Tuhan So selesai Saya sampai kalau jadi malaikat Saya bayangkan Oh Sudah selesai dia Dia tanya sama malaikat sebelah lagi Ngomong apa tadi Orang mudeng aku Orang iso Orang popo Sorry Aku belum iso Iso baru siti-siti Rapopoyo Rawono Bayangin doa Bahkan saya pernah lihat Ada orang Kristen Berdoa makan Itu nasi Udah dimutin Baru dia ingat Belum berdoa Dia Dia ngedip Doa apa yang dihasilkan Dari sebuah kedipan mata Hei Saya mau bilang sudara Orang yang mengasih itu Betah dalam hadirat Tuhan Doa itu pasti senang Dalam doa Karena doa adalah Nafas hidup orang Jatah Doa makan itu yang ideal 25 menit Hey What's wrong What's wrong Kami orang menado doa Doa makan pun Ada orang menado tadi Baru satu saya ketemu orang menado Ada lagi satu dua Eh jangan malu Tiga Menado nanti jadi ibu kota Kayaknya Oh iya Tante saya orang menado Kalau doa Doa makannya sudara Luar biasa Itu sekitar paling 20-25 menit Dan kami betah Menunggu Gak ada tuh Ada kan gitu orang Doa kelamaan Lapar Tetap tenang Walaupun doanya tuh memang luar biasa Dia mulai dengan Tuhan Kasihmu Bagaikan Kelombang lautan Yang menerjang Yang menerjang Kebaikanmu Kebaikanmu Bagaikan Hembusan angin Yang berhembus Itu malaikatnya Sampai minder Denger dia Belum lagi ada kalimat selanjutnya Tak lupa juga Tuhan Kami berdoa Buat bang Setara negara Para pemimpin kami Presiden Wakil Menteri Disebut semua Saudara Selesai itu baru Kami juga berdoa Saudara-saudara kami Yang ada di Kenya Sampai waktu itu Pas doa makan Ada temen saya Orang kelapa gadi Ikutan doa Selesai berdoa Tante saya Dia tanya sama saya Emang tante lu punya Saudara di Kenya Enggak tahu Gue juga baru tahu Tapi orang yang senang Dalam hadirat Itu Dia akan Haleluya 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 Kayak orang abis makan cabai Yes Haleluya Ada orang Katanya mengasihi Tuhan Penyembahan sebentar aja Udah Oga-ogahan Padahal WL baru nyanyi 25 lagu dia udah Lama banget nih WL Gak selesai-selesai Gaya sih angkat tangan Tapi WL lama banget Si WL Katanya Sekali lagi dengan sungguh-sungguh Sekali lagi dengan sungguh-sungguh Udah 12 kali Sekali lagi dengan sungguh-sungguh Sekali lagi dengan sungguh-sungguh Saya mau bilang saudara Orang yang mengasihi Tuhan Akan bertada Lama dirat Tuhan Dan kenapa saya bilang Saya gak akan lama dipot Ini karena saudara hadir tempat ini Tengah kesibukan saudara Artinya saudara sungguh-sungguh Menyadari Betapa indahnya Hadirat Tuhan Doa saya Terus hidul lah hadirat Tuhan Itu tanda kita mengasihi Tuhan Dengan sungguh-sungguh Tepuk tangan yang paling meriah dulu Buat Tuhan Bilang sama kanan kirimu Senang dalam hadirat Tuhan Adalah bukti kita mengasihi Tuhan Tepuk tangan yang paling meriah Yang keempat Yang terakhir Apa bukti kita mengasihi Tuhan Adalah ketika Kita hidup Dalam kekudusan Sama-sama bilang sama saya Hidup dalam kekudusan Ayat terakhir kita Satu Petrus fasalnya yang ke satu Ayat 15 sampai 16 Satu Petrus Fasalnya yang pertama Ayat 15 sampai ayatnya Yang ke enam Sama-sama kita bacain Sudah disana boleh bilang Aku diberkati Tiga Iya Tetapi Yang telah memanggil kamu Sebab ada tertulis Kuduslah Sebab aku Kudus Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Pasti akan jaga hidupnya dalam kekudusan Kenapa? Karena hanya dengan kekudusanlah Kita akhirnya bisa menyatu dengan Allah Karena memang Allah adalah kudus Sedangkan ketidak kudusan alias dosa Itu akhirnya bisa membuat Saudara dan saya terpisahkan oleh Tuhan Terpisahkan dari Tuhan Dan itu akhirnya apa? Menyakiti hati Tuhan Tuhan sangat mengasihi setiap kita Makanya Dia rindu saudara dan saya Tetap melekat dengan dia Sebelum saya tutuh khutbah saya Saya Undang tim saya Untuk jadi Untuk analogi ini saudara Saya analogikan dia adalah Tuhan Walaupun gak cocok Mau komplain saudara Anggap aja cocok Saya analogikan dia adalah Tuhan saudara Dan sejak semula Tuhan ciptakan saudara dan saya Dia membentuk kita dengan tangannya Dan dia mengembuskan rohnya Kita diceritakan serupa segambar seperti Bukan hanya bicara tentang Physically Secara tampilan Tetapi juga bicara tentang Kekudusannya Sama-sama bilang sama saya kekudusan Nah makanya ketika Tuhan menceritakan kita Kita menyatu dengan Allah Iya Tuhan ketika menceritakan kita Kita menyatu dengan Kita menyatu dengan Allah Kenapa? Karena Dalam kekudusan Yang mau bilang naji silahkan Iya kita menyatu dengan Allah Nah jadi Tapi begini saudara Tetapi Karena dosa Kita terpisahkan Dosa boleh maju ke depan Dosa Iya Ini dosa kita Haleluya Bukan karena ibu kita berdosa Bukan ya Contoh aja Dosa Memisahkan kita Oh Tuhan Dosanya kenceng banget Tapi Dosa Akhirnya Memisahkan kita dengan Tuhan Saudara Akhirnya Kita dikuasai dosa Maaf dosa Nah jadi Iya Iya Hadirin yang berbahagia Enggak Enggak Kita sambut Dosa Tolong saya lagi serius Tolong ya Saya itu pendeta yang serius banget Dosa Dosa memisahkan kita dengan Tuhan Tetapi oleh karena kasih kebaikan Tuhan John 3 ayat 16 Ala jadi manusia Untuk apa Mendebus dosa saudara dan saya Supaya Kembali memisahkan kita Dari dosa Tapi pertanyaannya Dalam kondisi ini Apakah iblis diam saja? Dia akan terus bekerja Pembalasan kudatan Iblis memantau dari jauh Sama seperti singa yang mengaum-ngau Ayo mengaum iblis Akhirnya Saya mau bilang saudara Kalau kita gak hati-hati Iblis bisa kembali Ayo Iblis dan dosa boleh sama-sama sekalian Wah mantap Kompak banget iblis dan dosa Salam buat istrinya iblisnya Bilang kita hari ini hot baparan Haleluya Saya mau bilang saudara Iblis dan dosa kembali menarik kita Dan saya mau bilang saudara Di saat inilah Musiknya mantap juga lagi Lagi-lagi yang jeng-jeng-jeng Iblis menarik kita Setelah pesan-pesan berikut ini Iya menarik kita Dan akhirnya apa Kalau kita gak berjaga-jaga Kalau kita gak seti Kalau kita gak kuat Kita bisa kembali terhilang Dan saya mau bilang saudara Ketika pengangkatan terjadi Kita bisa kehilangan keselamatan Yang sebenarnya Sudah Tuhan sediakan Terima kasih iblis Terima kasih dosa Terima kasih Tuhan Jadi saya mau bilang sekali lagi saudara Hati-hati Kita yang sudah menerima keselamatan Yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Jaga kekudusan kita Saya bukan nakutin Tapi di akhir jaman Iblis kerja makin ekstra Di akhir jaman Iblis kerja makin ekstra Karena waktunya makin sedikit Lagi saudara Dia bilang saudara Mau seperti apapun Ayo Jaga kekudusan Karena godaan hari ini Mengerikan saudara Apalagi dengan segala Karena hati Saya harus bilang ini saudara Di depan saya adalah Ibu-ibu yang luar biasa Saudara Ibu-ibu yang sukses Ibu-ibu yang diberkati Ibu-ibu yang cantik-cantik Lagi saudara Kalau di menado ini Dibilangnya taruna Saudara Apa tuh pak pendeta Taruna adalah singkatan dari Tante-tante Rupanya kayak nona-nona Saudara Ya betul Saudara Ngaku gadis Orang masih percaya Saudara Yang bilang amin terjadi Seturut imanmu Gak cuma amin Yang pertama amin yang terjadi Yang kedua sudah gak jadi Dan saya mau bilang saudara Saya percaya pasti ada banyak godaan Betul ya Saya mau bilang saudara Hari-hari Aduh Godaan dimana-mana Saudara Tapi saya mau bilang saudara Ketika kita sadar Kita mengasihi Tuhan Seperti apapun godaannya Kita akan jaga kekudusan Amin Makanya Saya sangat mengucap syukur Ibu Eli membangun komunitas ini Begitu luar biasa Dan saya sangat kagum Apalagi 17 tahun Ibu ya Wow Itu luar biasa Artinya begini Dengan saudara setia Di komunitas ini Komunitas yang Saling membangun iman Saya mau bilang saudara Ketika imanmu semakin dikuatkan Kau sanggup menangkal Segala godaan di luar sana Terus berjuang Mau seperti apapun keadaannya Terus Supaya apa saudara Kapanpun waktu Tuhan Kita didapati dalam keadaan kudus Didapati dalam keadaan setia Kapanpun waktu Tuhan Kita akan terangkat dan pesta Dalam kerajaan sorga Tepuk tangan sekali lagi Yang paling meriah buat Tuhan Bilang sama kanan kirimu Mengasihi Tuhan Pasti menjaga kekudusan Tepuk tangan sekali lagi Yang paling meriah buat Tuhan Yang diberkati oleh lama Kantanganmu Sekali lagi tepuk tangan Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan Halleluja, halleluja Terima kasih telah menonton!